selamat menikmati 250 gram tapioca 100 gram margarin ada penyedap garam dan bawang putih kemudian ada 400 ml air dan juga cabai bubuk untuk nanti bahan taburannya kemudian untuk tepuk tadinya aku ayak ya kemudian aku ayak juga untuk tepung tapioca nya kemudian aku masukin bawang putih yang sudah dibanggar beserta garam dan penyedap ya kemudian margarin nya lalu aku uleni dan masukkan air sedikit demi sedikit lalu aku uleni terus sampai bisa dibentuk ya kira-kira seperti ini kemudian aku bulat-bulatin biar nanti gampang untuk begini ya aku uleni terus sampai semua selesai nah ini aku udah selesai semua ya kemudian aku giling di ketebelan yang paling tebel nomor 1 aku ulangin sampai semuanya selesai ya nah ini aku udah selesai kemudian aku pindah ke ketebelan nomor 3 lalu aku giling lagi kira-kira lakukan sampai habis nah ini udah selesai semua aku giling ya udah selesai ya kemudian aku ambil satu aku olesi minyak aku olesin sampai rata ya kemudian aku taburin tepung tapioca kemudian aku gulung aku ulangin semua sampai selesai ya nah ini udah selesai semua ya teman-teman jadinya segini kemudian aku ambil satu lalu aku potong-potong pakai scraper kemudian aku giling pakai rolling pin ya teman-teman aku lakukan sampai selesai selesai ya nah ini udah selesai semua ya aku tipisin teman-teman jadinya segini langsung aja aku goreng pastikan minyaknya benar-benar panas ya dan setelah kripenya udah digoreng kemudian setel apinya ke yang sedang agar matangnya merata kita aduk-aduk ya teman-teman agar tidak bosong kemudian kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini kita langsung angkat aja ya teman-teman nah ini dia hasilnya teman-teman walaupun pakai telur tetap renyah karena aku gak langsung packing jadi aku masukin plastik dulu ya ini jadinya segini dari 1 kg tepung terigu jadinya segini ya teman-teman kemudian aku packing plastik kecil 2000an kemudian langsung aja aku kasih bubuk cabai nah ini dia teman-teman setelah aku packing ya jika video ini bermanfaat buat teman-teman please like share and subscribe ya terima kasih